Selamat datang kembali di channel saya, The Ija Crochet Ketemu lagi kita di segmen podcast Horror Story Collab bersama Kak Afi, kali ini dengan judul Salam Perpisahan Dengarkan kisahnya sampai selesai, biar dapetin horornya Jadi kali ini nih, gue itu bingung juga ya Ini cerita horor atau sedih sih, gue gak tau juga ya Tapi ya, terserah kalian aja lah persepsi kalian kayak gimana nangkepnya Kalau gue sih lebih cenderung ke sedih ya Jadi ini cerita temen gue, temen cewek gue waktu 2 dulu kerja Jadi dia cerita begini Temen cewek gue ini namanya Linda Dia itu kerja ya Jadi dia udah janjian sama pacarnya ini Sepulang kerja itu mau dijemput Emang udah biasa kayak gitu Pulang kerja dijemput sama pacarnya gitu Pulang, dianterin Nah, ada si Linda ini nungguin dia itu Udah lebih dari setengah jam Yang bikin jengkel itu masalahnya itu udah malem gitu Dia itu kerjanya pulang malem Pacarnya itu di chat sama si Linda gak bales Di telepon gak diangkat gitu Jadi dia udah bete banget gitu Akhirnya dia putusin naik ojol aja gitu ya Naik ojol Sampai ke rumah, di rumah tuh gak ada siapa-siapa gitu Mama papanya itu gak ada gitu ya Nah, dia juga katanya Pada kemana ini gitu Kok gak ada orang di rumah Dipanggil-panggil orang rumah itu sama si Linda itu ya Maaf, Pak, Linda pulang katanya gitu Tapi gak ada yang nyaut Cuman ya gitu ya Si Linda tau Kalau misalkan pada keluar itu Kalau di rumah kosong pada keluar Kuncinya disimpen di bawah pot gitu ya Nah, dia buka Masuk ke rumah Biasalah ganti baju Dia bersih-bersih ganti baju Istirahat bentar Tiba-tiba Ada yang ketuk pintu Waktu itu juga katanya si Linda Pas ada yang ketuk pintu itu Dia itu lagi Baca-baca itu ya Baca-baca chat gitu Kok masih chat dari pacarnya ini Gadi baca-baca gitu Gak ada respons sama sekali Nah Akhirnya si Linda nyamperin Dibuka dari jendela Eh, buka dari jendela dari Gordon gitu ya Dilihat gitu Oh iya, ternyata pacarnya Tapi tau kalah ya Cewek itu kalau lagi ngambek Kayak gimana Suka lebay gitu ya Nah, waktu itu Kata si Linda itu Gue tuh Gak dibukain Gak gue bukain Katanya pintunya Gue cuma lihat Dari jendela gitu Dia senyum Gue cuma tegur gini aja Apa lu senyum-senyum Katanya gitu Udah gak dibukain Katanya Selinda duduk lagi Biarin aja Kata si Linda tuh Pengen tau Katanya Gue udah ngenes Katanya nungguin lama-lama Udah nungguin lama-lama Mau jemput Gak dateng-dateng Gitu Dia tungguin Mungkin ada sekitar 10 menitan Nah Akhirnya si Linda juga Ngerasa Kasian juga Gitu Nah dia samperin aja Gitu Buka pintu Posisinya tuh Pacarnya tuh Ngeliatnya tuh Ke sana Ke depan gitu Jadi gak balakangin pintu Kata dia tuh Apain kamu kesini Katanya Si cowoknya itu Gak jawab Gitu ya Cuman Cuman senyum aja Gitu Kedengeran senyum Gitu Gitu aja Nah Si Linda langsung aja duduk Gitu di kursi depan rumah itu Dan kata si Linda juga Si Dari itu ya Pacarnya namanya itu Dari Si Dari emang kayak gitu Dia itu biasa Kalau misalkan di rumah itu Dia ngobrol di depan gitu ya Dia itu gak Jarang duduk Dia itu berdiri Sambil nyender gitu Di Tiang gitu ya Di tiang Tiang tembok itu Kalau gak masukin tangannya Ke Kantong jaket Tangannya itu dimasukin ke Kantong celana Yaitu khasnya itu Kayak gitu Ngobrolnya Nah si Linda itu Ngejutekin si Dari Si Dari juga bukan Tipe cowok yang banyak omong Gitu Jadi si Linda Walaupun lagi Lagi males Gitu ya Lagi ngambek Tetap aja Dia yang lainnya duluan Gitu Tapi jutek Gitu Manya ke si Dari Si Linda tuh Motor mana Motor mana Katanya gitu Si Dari cuma bilang Aku kesini Gak pake motor Cuma si Linda tuh tau Ya Dia si Dari tuh Biasa suka Nyimpen motornya Tidak di depan Di warung depan Di warung depan Rumahnya itu ada Sebelah kanannya Katanya Ke beberapa meter Dari situ tuh Ada tukang warung kopi Dan si Dari tuh Akram Sama tukang warung kopi itu Jadi dia kadang Nyimpen motornya tuh Disitu Nah terus si Linda Nanya lagi Ke si Dari HP kamu mana Katanya gitu Soalnya kan si Linda Gak Gak dibalas-balas Gitu Kalau si Dari HP aku rusak Katanya gitu Ya udah Kata si Si Linda itu Dia gak ngomong lagi Dari situ Udah didiemin Diam-diaman Gitu ya Ada mungkin beberapa menit lah Diam-diaman mereka Kan dari tadi Diem-diaman mulu Akhirnya Selinda juga Ngomong Ngomong lagi Gitu Dengan ada yang agak Sinis Ke si Dari itu Kata si Dari itu Gini Kamu sebenarnya Mau ngapain kesini Kata si Linda tuh Kesini cuman Diam-diaman dari tadi Ngomong enggak Kata Kata si Linda itu Kayak gitu Terus Dari jawab Aku kesini cuman Mau minta maaf Lin sama kamu Katanya gitu Udah lah Kata si Linda itu Si Dari ngomong lagi Lin Aku mau pergi Kata si Dari itu Aku mau minta maaf Kesini sama kamu Aku minta maaf Kata si Dari itu Kasi Linda Si Linda gak jawab Dia diem aja Gitu Udah lah Katanya gitu Kepotong sama Ada telepon masuk Telepon dari adiknya Gitu Cuman pas mau diangkat Kata si Linda HPnya itu Mati Baterainya habis Si Dari Ngedeketin si Linda Gitu Dia maju Langkah Ngedeketin si Linda Terus dia bilang Ke si Linda tuh Lin Linda Aku minta maaf Kata si Dari itu Ke si Linda tuh Mohon-mohon Mohon Maafin aku Aku minta maaf Sama kamu Aku gak bisa lama-lama Kata si Dari itu Aku mau pergi Nah si Linda juga Yaudah aku maafin Katanya gitu Kalau mau pergi Ya pergi aja Udah Kata si Linda tuh Gitu Sambung si Dari Kata si Dari itu Yaudah Kalau gitu Aku harap Kamu bener-bener Maafin aku Katanya gitu Aku gak bisa Lunasin janji Aku ke kamu Sekarang aku mau pulang ya Kata si Dari Gitu Yaudah sana Kalau mau pulang Pulang aja Balas si Linda Jadi si Linda itu Masih jutek Gitu Dia tuh gak bisa marah Gitu Sama si Dari itu Dia malah Nahan emosi Gitu ya Yaudah sana pergi Selinda tuh gitu Pulang aja pulang Kata si Linda tuh Yaudah Lin Aku pulang Apanya Dia jalan aja pulang Kedepan gitu Gak lama kemudian Adeknya dateng Pake motor Kondisi saat itu Si Linda itu Katanya lagi Ngambek Lagi emosi Gitu ya Lagi marah Karena sikap si Dari Kayak gitu Sebenarnya Ini namanya cewek ya Si Dari mau pulang Itu sebenarnya Gak boleh Gitu Pengennya tuh Ngomong dulu Kayak gimana dulu Gitu Lemahin dulu lah Namanya juga cewek Kayak gitu Nah ini enggak Gitu si Dari pulang Pulang aja Gitu Adeknya tuh dateng Gesa-gesa banget Gitu Langsung ke rumah Gitu langsung bilang Kasi Linda Lin tadi gue ke tempat Kerja lu Nyari lu Cuman Burunya udah gak ada Udah pulang Jadi gue langsung aja Kesini Kata si Adeknya itu Nah Yaudah lah Kata si Linda Kata si Linda Gue mau tidur Dia masuk kamar Cuma adeknya tuh Manggil-manggil Lin sini dulu Gue belum selesai ngomong Kata si Adeknya itu Udah lah Katanya Gue capek Gue mau tidur Kata si Linda gitu Dia masuk kamar Tutup pintu Kunci pintu Terus Dia rebahan Di kasur gitu ya Mau tidur gitu Dalam keadaan Yang masih emosi gitu Terus Adeknya itu Kasi Linda tuh Bilang Adeknya tuh Lin apa lu Udah dapet kabar Katanya Si Linda jawab Kabar apaan Si Linda masih di dalam Adeknya di luar Di luar kamar Ya makanya Kalau Lo belum dapet kabar Tolong deh Katanya Lo keluar dulu Gue mau ngomong Sama lo Penting banget Katanya gitu Si Linda itu Tetep nolak gitu Gak mau keluar kamar Cuman si adeknya itu Adeknya itu Maksa-maksa Ke si Linda Lin Cepetan Katanya Lo keluar kamar Lo keluar dulu Sini Gue mau ngomong Katanya gitu Nah si adeknya itu Ngomongnya itu Gemeteran gitu Kayak yang Gimana Gitu Yang Yang ketakutan Gimana Gitu Nah Akhirnya Si Linda keluar Ada apa Katanya Lo kenapa sih Katanya gitu Lo belum tau Kamarnya Lo belum dapet kabarnya Kata adeknya Si Linda itu Kabar apaan Kata si Linda itu Tanya ke adeknya itu Nah Akhirnya Si adeknya itu Ngenangin diri dulu Mereka duduk berdua Barulah Adeknya si Linda ini Ngomong Dia bilang kayak gini Lin Kurang lebih Dua jam yang lalu Papahnya si Derry Ngelepon ke si papah Gue gak tau Gue gak tau Gue harus Ngomong Kayak gimana Ke lo Tapi gue harap Lo bisa nerima Semuanya Lo harus sabar ya Katanya gitu Awalnya Kita gak Gak bakal ngomong Sama lo Soal kejadian ini Gak bakal ngomong dulu Tapi Ya udahlah Katanya gitu Lebih baik Lo ikut gue Ke rumah si Derry Nah disini si Linda Bingung dong Dia tuh nanya Kalau adanya itu Dia ngerasain Ada sesuatu yang berat Dan ada sesuatu yang Aneh Nah kata si Linda tuh Ada apa sih Kata si Linda tuh Emang ada apa Harus ke rumah si Derry Kalau misalkan Lo ngajak gue ke rumah si Derry Ya Ada apa dulu Si Linda bilang kayak gitu Dia baru nyadar Orang tuanya gak ada Terus si Mama Si Mama sama si Papa Kemana Si Linda gitu nanya Ke si Derry itu Nah ke adanya itu Kata adanya itu Iya Mama sama si Papa Di rumah si Derry Nah Tambah bingung lagi Ada apa gitu Ke rumah si Derry Kata adanya itu Ya udah Lo ikut aja Apa Gue mau Kata si adanya Si Linda itu Gue gak bisa jelasin disini Gue beneran Gue gak bisa ngomong Sama lo Katanya gitu Lebih baik Lo ikut sekarang Dikarenakan Adanya itu Gak bisa ngejelasin Dan gak mau Gak mau ngejelasin Akhirnya Akhirnya si Linda tuh Ikut juga Naik motor Ke rumah si Derry Dan yang bikin Si Linda Makin bingung lagi Sama situasi itu Pas nyampe disana itu Udah banyak orang Dan dia ngeliat ada Bendera kuning Kata si Linda Waktu itu Si Linda langsung Nanya Ke adanya Dek ada Siapa ini Yang meninggal Siapa Kata si Linda itu Ketanya ke adanya Udah deh Katanya gitu Lin Lo masuk aja Kita masuk aja Katanya ke rumah Pas di rumah Tiba-tiba Si ibunya Si ibunya Sama Bapaknya si Derry ini Meluk si Linda Dan bilang Kalau si Derry itu Udah meninggal Waktu itu Si Linda kaget Tapi si Linda gak percaya Dia nanya ke orang tuanya Orang tuanya Bilang Kalau si Derry kecelakaan Beberapa meter Dari rumah si Derry Dan kejadiannya itu Dua jam yang lalu Pas mau jemput si Linda Kata si Linda Waktu itu Gue Gak percaya sama sekali Dan gue bilang Ke orang tuanya Kalau Dia itu ya Si Linda ini Belum nyampe Satu jam Ketemu Sama si Derry Di rumah si Linda Si Derry datang Kan tadi gitu Si Derry datang Ke rumah si Linda Minta maaf Katanya Nah Orang tuanya itu Orang tua si Linda Orang tua si Derry sendiri Dia itu Gak banyak ngomong ini Itu cuman Mereka bilang Linda sabar Linda sabar Nah Gue pengen Mastiin Katanya Kata si Linda Gue pengen Mastiin Pengen lihat Kalau emang si Derry Udah meninggal Waktu itu Kondisinya Si Derry lagi dimandiin Dan barulah Pas Udah dimandiin Udah dikapanin Ya Udah di Pokoknya udah bersih Semuanya udah beres Atas si Linda Gue beraniin diri Gue ngeyakinin Gue pengen lihat Gue buka Tutupnya Tutup Kapan itu Dan iya Si Derry udah meninggal Dan dia disitu Si Linda Katanya Dia disitu Nangis Sejak dijadinya Pokoknya Dia histeris Banget Waktu itu Dan nanyain Sampai teriak Teriak Yang ke rumah Siapa Yang ke rumah Siapa Dia nanyain Itu Itu kejadiannya Belum nyampe Satu jam Pas adeknya Datang Sampai Keesokan harinya Si Linda Itu Nanyain ke Warung Kopi Tempat Si Derry Nongkrong Warung kopi Depan rumah dia Dia nanyain Kalau Semalam Ada si Derry Nggak kesini Katanya Katanya gitu Dan si Warung Yang punya Warung kopi Juga bilang Nggak Nggak ada Nggak ada Si Derry Kesitu Dan Nggak ada Yang tahu Siapa Yang datang Ke rumah Si Linda Yang jelas Dia datang Cuma Mau minta maaf Kalau dia Nggak bisa lunasi Janji Sampai disini dulu Horror story Kali ini Sampai ketemu Di segmen Berikutnya See you in my next video Bye Bye